selamat menikmati 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 Ada pun kekurangannya dengan sistem tabela ini Yaitu karena kita menggunakan satu lubang tanam satu benih porang Ada resiko benihnya tidak tumbuh Beda dengan menggunakan teknik yang pertama Yaitu dengan teknik semai Dalam teknik pertama yang tadi Karena kita menyemainya dengan jumlah yang banyak Sehingga tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi Baiklah kawan-kawan petani porang Demikianlah tadi cara atau pengalaman yang sering kami lakukan Dalam menyemai benih biji bunga porang Yaitu dengan menggunakan dua teknik Yaitu teknik semai biasa Yang kedua yaitu teknik kabela atau tanam benih langsung Dua-dua teknik tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan Karena urusan kita adalah hanya berusaha Urusankun payakun adalah urusan Tuhan Dan apabila ada kesalahan kata atau cara dalam video ini Kami mohon maaf Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!